Pemirsa menghadapi pemilu yang sudah tinggal beberapa bulan lagi, seringkali beredar informasi-informasi cepat atau instani yang bersifat hoax ataupun mengiring opini. Generasi Z sebagai pemilih terbesar pada pemilu tahun depan pun dihimbau agar lebih waspada terhadap informasi tersebut. Pada pemilu 2024, generasi Z menjadi pemilih pemula yang berjumlah cukup besar, sehingga suara dan keputusan mereka menjadi hal penting. Namun seringnya, generasi Z berhubungan dengan internet menjadi bahaya tersendiri jika mereka mudah percaya pada informasi yang bersifat instan atau cepat karena seringkali merupakan hoax ataupun mengiring opini. Hal tersebut menjadi perhatian khusus para alumni terhadap mahasiswa yang merupakan generasi Z. kecenderungan mereka kan informasi cepat, yang mereka senang ya, cepat. Kemudian dari TikTok dari ini jadi cepat, jadi informasi instan. Nah, informasi instan itu lah sebenarnya informasi yang cepat itu yang bisa menyebabkan mereka terbawa pada satu conditioning yang entah sengaja, entah tidak gitu, disetting oleh. Ya, biar tersebut apalagi dalam top politik nanti itu semakin banyak. Nah, saya sih mengharapkan genset lebih tua ya. Tentang ada informasi itu sehingga tetap mengambil jarak tentang informasi instan dapat untuk diuji lebih. Akhirilah, karena ya dengan genjian yang lebih terbuka, saya sih berharap bahwa logituan politik, pemilihan pemimpin nanti itu ya karena mereka adalah penentu sebenarnya karena soal terbanyak itu akan memilih pemimpin yang ya secara berpikirnya sebenarnya lebih masuk akal. Dalam pilih tes ini, mereka bukan tidak kami anjuran untuk terjun politik praktis, tapi bagaimana mereka meng-branding dirinya, mereka tahu pemimpin yang mereka butuhkan pemimpin seperti apa, mereka tahu kebutuhan mereka terhadap negara penting, karena mereka juga kalau sudah memilih, berhak pemilih pemula, mereka berhak menentukan kebijakan-kebijakan termasuk soal besok dan sebagainya. Kewaspadaan Gen Z terhadap informasi yang bersifat cepat atau instan diharapkan dapat membuat mereka memilih pemimpin yang masuk akal dalam cara berpikir sesuai dengan kebutuhan mereka.